Intro Dalam rangka mengikuti kegiatan Jumpa Bakti Gembira Tingkat Nasional, Palang Merah Indonesia Provinsi Bali menggelar acara pelepasan kontingen Jumbara Nasional ke-8, Palang Merah Remaja Bali. Pelepasan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali di kantor DPRD Bali. Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Bali yang dipimpin Gusti Bagus Alitputra menggelar acara pelepasan kontingen Jumbara Nasional ke-8, Palang Merah Remaja PMR Bali. Pelepasan kontingen yang mewakili Bali ini dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan Jumpa Bakti Gembira Tingkat Nasional di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kontingen Bali akan berangkat pada 23 Juli mendatang. Namun sebelumnya kontingen diberi pelatihan dan pembinaan secara konsisten dan intensif untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berbagai persiapan telah dilakukan baik kesiapan PMR hingga kesiapan prasarana pendukung kegiatan Jumbara Kontingen PMR Bali. Ketua Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Bali Gusti Bagus Alitputra mengatakan, kegiatan Jumpa Bakti Gembira Tingkat Nasional yang dilaksanakan 5 tahun sekali tersebut, tahun ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kontingen Bali akan mengikuti kegiatan tersebut hingga 31 Juli mendatang. Nah ini juga tentunya kita membanggakan, mudah-mudahan kontingen kita cukup siap. Di samping itu juga peralatan-peralatan untuk tempatnya perkemahan sudah dikirim sebelumnya, yang cukup banyak termasuk Ogo-Ogo, Gapuranya dan sebagainya. Mudah-mudahan tempat kemah kita yang terbaik nantinya juga. Dan ini semua itu akan kita serahkan kepada masyarakat Bali di sana setelah selesai Jumbara Nasional. Pelepasan kontingen Bali kali ini dilakukan langsung Gubernur Bali Madi Mangkupastike di kantor DPRD Provinsi Bali. Tahun ini kontingen asal Bali memberangkatkan 47 orang yang berasal dari seluruh kabupaten kota sebali. Gusti Bagus Alitputra berharap kontingen Bali mampu menjadi yang terbaik dan dapat mengangkat nama baik Bali ke tingkat nasional. Harapannya tentu kami, saya sendiri selaku Ketua PMI, tentu yang sudah menangani sekian kali ya, sekian kali di kegiatan ini mudah-mudahan juga tetap menjadi kontingen peladaan, kontingen terbaik di Indonesia yang juga bisa mengangkat nama Bali di tingkat nasional. Adapun kegiatan Jumbara nantinya adalah evaluasi pembinaan PMR, acara jalin persahabatan, kunjungan wisata, bakti sosial, pementasan seni, hingga donor darah. Darta dan Winata, Bali TV